Intro Radio Republik of Indonesia Pro 1 RRI Tanjung Pina Radio Tanggap Bencana COVID-19 Indonesia Tatanan Kehidupan Baru Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wassalam Lanakia ba'dah amma ba'du Muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Alhamdulillah kembali di pagi Jumat yang berbahagia ini Di RRI Tanjung Pina Kita kembali bersuah di udara Dalam rangka Merangkai Memelihara Dan memupuk keimanan kita kepada Allah SWT Tentu Lewat Warisan Yang diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yakni Al-Quran dan Hadis Dan pada pagi hari ini Kita berbincang-bincang Yang berhubungan dengan haqidah Dan di studio Saya ditemani oleh Ustadz Satrio Dati MA Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Agak berubah wajah itu pulang kampung Masya Allah Tabarakallah kiai Lain ya Udara tuh panas Nampak hitam nampak Kayaknya jangan jauh dari pinang Biar putih terus Baiklah para pendengar Kita tahu Dari sejarah agama kita Sejarah Nabi kita Bahwa Beliau Memupuk keimanan Umat pada masa itu Sampai 13 tahun Hanya bicara Tentang akidah Begitu ya saya Iya Luar biasa itu Sampai Kisah beliau itu Yang dulu sekarang masih diamalkan Walaupun dah dirobah Kenapa Sebagian orang mengatakan Berjarah itu Sirik Karena Nabi pernah melarang Tapi kemudian Kern itu dibuka lagi Dengan Unta yang kelimat Berjarah lah kalian Karena Berjarah itu Mengingatkan kita Bahwa kita Pasti akan pindah tempat Transmigrasi Cuma tak rombongan Ya Ustaz Ya Tak rombongan Satu persatu Apakah Para pendengar Begitu pun juga Kita pernah Mendengar Adanya Quran palsu Yang diproduksi Oleh Seorang Kelahiran Plastin Dan tinggal di Amerika Serikat Yang bernama Anisoros Dan dia sudah meninggal dunia Dan yang membuat Al-Quran itu Yang disebut dengan Al-Purqan Dan itu sempat Berdar di Indonesia Walaupun Skala kecil ya Tapi Alhamdulillah Departemen Agama Tanggap Kemudian itu semua Dicari dan ditarik Dan bermacam-macam lagi Model Perbuatan Tingkah laku Bisa dari Akhlak Larinya ke akidah Bisa Dari Tontonan Atau Penglihatan kita Bisa Merusak akidah Seperti Contohnya Saya minta Ustaz menanggapi Ini Cincin ini kan Tak dilarang Saya pula cincin Tapi ketika Cincin ini Saya bikin Namanya Oh ini Cincin ini hebat Ini Namanya ini Betuah Katanya kan Itu Sudah Sudah sompel Walaupun belum retak Tapi sudah mulai sompel Akidah itu Atau yang bahasa Gurawan Sebenarnya gurawan Tapi memang Benar-benar Kadang-kadang Bisa menghancurkan akidah Betul Tiba-tiba kita lewat Di depan rumah kawan Kita terpesona Bukan oleh rumahnya Tapi ada yang menggelantung Depan rumah Ustaz Burung Burung Dan tak dilarang juga Melihara burung Bahkan Mengembang Biakannya Tapi burung yang satu Itu aneh Ketika ditanya Punya burung om Oh iya Abang dah tahu Sejak burung ini ada Alhamdulillah Rezeki meningkat Jadi kalaulah burung itu bisa Memberi Memberi ya Ya sudah Kita pelihara Burung masing-masing Di rumah Nah Itu ya Jadi saya kembalikan Saya coba ke Ustaz Trio Sebenarnya Bagaimana Usaha Bentuk Penyesatan Penyesatan Dan bagaimana Cara kita Menghadang Supaya Akidah kita ini Bening Seperti yang Allah inginkan Allahusamad Jadi bukan ke burung Bukan ke cincin Ya Sudah saat Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Hamdan Wasyukranillah Salatan Wasalam Ala Nabiyina Muhammad Salallahu Alahi Wasalam Puji Disyukur Kita aturkan Kehadiran Allah Yang Maha Kuasa Allah Yang Memiliki Allah Yang Menciptakan Allah Yang Beri Riski Allah Yang Mengatur Seluruh Alam Semesta Ini Bersalawat Kepada Muhammad Salam Allahumma Salli Allah Sayyidina Muhammad Wa ala Sayyidina Muhammad Semoga Dengan Banyak Salawat Kita mendapat Syafat Naungan Pertolongan Yang Diboleh Baginda Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Al-Muqram Guru Saya Kiai Haji Muhammad Al-Yusrin Semenyuntabia Terima kasih Kiai Atas Bincang-bincangan Kita pada Pagi Menjelang hari Jumat ini Perlu Kita Sampaikan Dulu Terkait Tentang Akidah Tentang Tauhid Bahwa Akidah Itu Berasal Dari kata Akkoda Artinya Ikatan Tauhid Si masalah Dari Wahada Iwahidu Tauhidan Artinya Mengesakan Menyatukan Bahwa Tiada Sembahan Selain Kepada Allah Bahwa Tauhid Kalau kita Kembangkan Kita Kaji Kalau kita Analisa Dia terbagi Kepada Tiga Dia Pertama Tauhid Rububiah Yang kedua Tauhid Uluhiyah Yang ketiga Yaitu Tauhid Asma Wasifat Kita Dudukkan Dulu Satu-satu Apa itu Tauhid Rububiah Bahwa Persembahan Keyakinan Kita Kepada Allah Terkait Apa Apa saja Yang Diciptakan Oleh Allah Itu Tidak Lain Tidak Bukan Yang Menciptakan Allah Contoh Lillahimah Fissamawati Wafil Art Khulqassamawati Wul Art Banyak Dalam Al-Quran Bahwa Allah Menciptakan Langit Dan Bumi Allah Menciptakan Alam Semesta Allah Menciptakan Manusia Allah Menciptakan Gunung Menciptakan Semua Yang Diciptakan Allah Tidak Lain Yang Menciptakan Allah Subhanahu Ta'ala Ini Keyakinan Kita Tidak Ada Yang Menciptakan Allah Subhanahu Ta'ala Apapun Yang Ada Di Alam Ini Allah Menciptakan Itu Keyakinan Disebut Dengan Tauhid Rububiah Yang Kedua Bahwa Tauhid Uluhiyah Bahwa Keyakinan Kita Kepada Allah Kita Persembahkan Kepada Allah Baik Zahir Maupun Batin Ini dia Jadi itu Ada pada Dua Ibtitah Innas Solata Innas Solati Wanusuki Wa Mahyaya Wa Mautililah Rabbil Alamin Bahwa Persembahan Kita Kepada Allah Pengabdian Dan Ibadah Kita Kepada Allah Baik Zahir Lampupun Batin Itu Karena Lillahi Ta'ala Solat Lillahi Ta'ala Zakat Infa Sadakah Lillahi Ta'ala Itu Makanya Kita Kembangkan Lagi Apapun Kegiatan Aktivitas Pekerjaan Kita Sehari Hari Siapapun Dia Kalau Kita Lakukan Lillahi Ta'ala Ibadah Sandar Lahir Walbatin Persembahan Hanya Untuk Allah Subhanahu Ta'ala Kemudian Kita Bermacam Macam Dalam Pekerjaan Ada Yang Berbisnis Ada Yang Kantor Ada Yang Berkebun Ada Yang Politikus Bahwa Semua Pekerja Yang Terlakukan Itu Ladang Ibadah Kenapa Karena Sandarkan Zahir Dan Batin Lillahi Ta'ala Itu Juga Terkait Tauhid Kalau Kebalikan Tauhid Ini Bernama Syirik Hati-hati Kalau Bagus Tauhid Kita Insya Allah Tapi Kalau Sedikit Melenceng Menjadi Syirik Dia Apa Syirik Menyekutukan Allah Contoh Bahwa Kegiatan Yang Dilakukan Karena Barang Karena Benda Berdagang Berbisnis Karena Maka Cincin Dagang Laris Syirik Tauhid Uluhiyah Jadi Hilang Jadinya Lari Kesirik Dia Karena Ada burung Kita Pelihar Selama Ini Rezeki Lancar Ini Sirik Larinya Ingat Terbalikan Dari Tauhid Oleh Oleh Karena Itu Persoalan Tauhid Adalah Persoalan Pondasi Dimana Kalau Pondasi Kuat Bangunan Aman Kalau Pondasi Rapu Bangunan Mudah Runtuh Oleh Karenanya Kita Orang Beriman Hamba Yang Mengaku Tidak Ada Ilah Kecuali Allah Mengaku Bahwa Muhammad Tidak Ada Nabi Islam Kecuali Rasulullah Bahwa Pengakuan Kita Hanya Untuk Allah Ini Karena Itu Pondasi Itu Maka Nabi Muhammad S.A.W. Beliau Di Kota Mekah Menanamkan Keyakinan Memantapkan Tauhid Mengesahkan Allah 13 Tahun Di Kota Mekah Memasang Pondasi Karena Zaman Boleh Berubah Tapi Akidah Kita Tidak Boleh Goyah Tanjung Pinang Boleh Berubah Tetapi Akhlak Kita Tauhid Kita Tidak Boleh Goyah Baik Kita Kembangkan Lagi Saya Emang Bumpar Dia Orang Yang Baru Datang Suka Dia Tidak Tepat Waktu Dia Kita FKM Norgas Tidak Depan Waktu Dia Ya Oke Nampak Ya Nampak Semuanya Baik Para pendengar Di studio Datang lagi Dengan sumber Kita Yaitu Ustadz Haryun Sagita MPD Assalamualaikum Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Sehat Alhamdulillah Khair InsyaAllah Nanti Habis Jumat Makan Siang Dimana Kita Salih Raba Sama Ya Lama Jumpa Kan ada kawan Berpulang kampung Bawa harta warisan Oleh-oleh Masih ada Tukiyai kita itu Cuma Malaga aja Oleh-oleh Masih ada Coba dianggap Ke luar kita Kita langsung ini Tentang akidah Satu-satunya Apa tadi Rubuyah Muluya Asma Wasifat Nama ya Jadi Dimana Sinonimnya Begini Mungkin Kelantri Budaya Enggak dengar Tidak menjawab Ustadz Haryun Pernah Mungkin Mendengar Sebuah Lagi Enak Sekali Fira 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 Apa Judulnya Aisyah Dan Rasulullah Istri Rasulullah Sambil Menguji Kecintaan Dia Sambil Rasulullah Salah satu Liriknya Ustadz Dengan Baginda Engkau Pernah Main Lari-Lari Apa yang Ustadz Gambarkan Kalau ada Film Apakah Memang Nabi ini Pacaran Saya Sedih Saya membaca Ini Mendengar Ini Saya kasih Ustadz Coba Dengarkan Ini Dengan Baginda Engkau Pernah Main Lari-Lari Jadi Nabi Muhammad Itu Pernah Berlari-Lari Di Padang Entah Di Padang Dimanalah Dengan Aisyah Ya Seperti Film India Begitukah Saya mau Tanya Ustadz Lari-Lari Kemana Ini Kaki Jalarnya Jadi Perlu Kita Pahami Juga Bahwa Dari Sayir Itu Kan Adalah Sebuah Kiasan Sebuah Gambaran Bahwa Menunjukkan Rasulullah Itu Dengan Umul Muminin Itu Kan Aisyah Radiyallahu Anha Bahwa Romantisnya Kehidupan Rasulullah S.A.W. Dengan Istrinya Tetapi Secara Ilusi Barangkat Atau Imajinasi Yang Dilihat Hari Ini Bahwa Kalau Rasulullah S.A.W. Berlari-lari Itu Seperti Film India Itu Keliru Kalau India Kan Udah Tidak Menutup Aurat Lari-lari Sekampung Gak Mungkin Tapi Artinya Secara Detail Bahwa Rasulullah Mungkin Berjalan Bersama Atau Atau Kejar-kejaran Itu Hal yang Lumrah Dan Tidak Perlu Dipermasalahkan Saya rasa Tidak Tidak Masuk Ke dalam Ruang Lingkup Akidah Di situ Karena Dengan Mendengar Kisah Yang Tidak Bisa Kita Samakan Dengan Imajinasi Hari Ini Dengan Film India Dengan Film Indonesia Atau Lagu Indonesia Itu Itu Tidak Tidak Masuk Tidak Pas Gitu Kan Sehingga Apa Namanya Itu Anak Mudahar Ini Dengan Kreativitas Mereka Mereka Meng Kiaskan Seperti Itu Hanya Untuk Betapa Romantisnya Rasulullah Dan Memang Kita Harus Meniru Dari Situ Daripada Keluarga Muslim Itu Memang Harus Meniru Rasulullah Sebagai Taulah Dan Kita Bahkan Rasulullah Katakan Tidak Ada Yang Lebih Baik Dengan Isterinya Kecuali Saya Siapa Antara Sahabat Yang Paling Baik Dengan Isterinya Kecuali Saya Artinya Dengan Hadis Itu Dikatakan Bahwa Memang Keromantisan Rasulullah Dengan Keluarganya Dengan Isterinya Terutama Itu Tidak Bisa Kita Gambarkan Seperti Apa Kerja Mengalah Kerja Tidak Tidak Oleh Sebab Itu Menurut Saya Dalam Lirik Itu Tidak Masuk Dalam Ruang Lingkup Akidah Tidak Akan Menggugurkan Dengan Kita Mendengar Kiasan Lalu Kita Merubah Keyakinan Kayaknya Rasulullah Ini Mungkin Dikata-katakan Seperti Pilih 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 Isteri Tidak Pakai Hijab Perutnya Nampak Pusatnya Nampak Kemudian Lari-Lari Di tengah-tengah Keramaian Kayak orang Sekampung Itu Tidak Masuk Itu Itulah Barangkali Yang disebut Imajinasi Imajinasi Jadi Orang kan Bebas Nah Ketika Imajinasi Ini Dibunturkan Ke kita Macam Tadi kan Dengan Baginda Engkau Pernah Main Lari-Lari Itu Tahrion Tadi Bebas Sama Dengan Ketika Kita Mendengar Ebit Mengatakan Tanyakan Tadi Semua Rumput Yang Bar Goyang Kita Seseorang Mungkin Bisa Mengatakan Gila Ini Orang Dimana Bisa Rumput Dia Bicara Kan Tapi Kita Juga Tidak Bisa Mau Ngapain Dia Nah Kalau Menurut Ustadz Satrio Dari Sisi Yang Lain Kita Hubungkan Ke Akidah Karena Ini Sudah Ribut Juga Termasuk Yang Kita Kenal Pengurus Mui Pusat Baik Kita Tentu Memandang Dari Macam Arah Kalau Ustadz Hari Memandang Dari Sejik Ilustrasi Imajinasi Kalau Kita Coba Baca Sigur Umid Tentang Asal Usul Selagi Viralnya Lagu Yang Berjudul Aisrah Isteri Rasulullah Sangat Viral Sekarang Ini Disini Pertama Kita Sampaikan Bahwa Lagu Ini Lagu Religius Dimana Lagu Religius Supaya Anak-anak Muda Penyanyi Penyanyi Bisa Mencoba Menviralkan Mencoba Lagu Ini Bisa Dibawakan Oleh Penyanyi Penyanyi Yang Ubom Sehingga Ada Daya Tariknya Karena Ini Religius Yang Kedua Kita Tengok Disini Menanamkan Kepada Masyarakat Kepada Anak-anak Muda Bahwa Beginilah Sosok Nabi Muhammad Romantis Dengan Istri Beliau Daripada Lagu-lagu Yang Tidak Baik Disampaikan Dibaca Dinyanyikan Baik Lagu ini Coba Kita Baca Sejarah Dari Mana Asal-usul Lagu Aisyah Rasulullah Ini Itu Asal-usul Tahun 2016 Oh Sudah lama Sudah lama Ini Lupa Saya nama Ben Lalu Lalu Ada Dari Lagu Lirik Itu Sebenarnya Lagunya Itu Berjudul Aisyah Ini Seorang Perempuan Kisahnya Dengan Seorang Laki-laki Putus Putus Nyambung Putus Nyambung Lalu Ada Seorang Penceramah Di Malaysia Dan Juga Penyanyi Bernama Hasbi Muhammad Ali Hasbi Haji Muhammad Ali Dia Penceramah Dan Juga Penyanyi Maka Diambillah Lirik Lagu Aisyah Tadi Kemudian Lirik Dirobah Dia Dirobah Kemudian Yang pertama Kalikan Nyanyi Di Indonesia Kan Itu Anissa Rahman Kemudian Anissa Sabian Dan Sejarah Sejarah Apalagi Di Berjanji Detail Sangat Detail Di sana Bahwa Memang Tidak Ada Kita Jumpa Seperti Lari-Lari Seperti Apa Yang Jelas Sebuah Lagu Yang Kita Tengok Saat Sekarang Ini Seperti Hari Tadi Ini Imajin Nasi Bahwa Nabi Seperti Ini Kebahagia Tentu Bagusnya Seorang Penyanyi Ini Diramaikan Anak-anak Muda Apalagi Indonesia Ini Ada Rujukan Yang Jelas Poinnya Mungkin Di Seperti Apa Tentu Yang Namanya Lagu Imajinasi Kemudian Bagaimana Cara Menarik Pencipta Lagu Tapi Ini Catatan Juga Tapi Kalau Raji Seperti Nabi Minum Di Bekas Bibirnya Aisyah Itu Jelas Ya Kan Memang Ini Perlu Juga Kita Segelar Sedikit Kita Bahas Untuk Sesuatu Yang dikeluarkan Melunian Itu Harus Ada Jal Jali Yang Jelas Satu 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 Barang Berletak Saya Potong Yang Bertentangan Dengan Imajinasi Apapun Yang ditampilkan Dengan Kalimat Ini Satu Kalimat Maksum Betul Nabi Nabi Itu Maksum Hanya Dia Memiliki Itu Tak Ada Celah Nah Sekarang Kan Saya Soalnya Saya Riset Nih Saya Tanya Kawan Ada Yang Mengatakan Begini Ya Apa Ubahnya Macam Kita Jadi Dia Nak Bandingkan Dia Sama Nabi Jadi Itu Imajinasi Liar Gitu Kan Nah Itu Barangkali Kata Pak Satria Tadi Saya Kasih Keras Bahwa Satu Hal Yang Menggancel Ini Yang Bisa Kontradiksi Kata Kata Maksum Kemudian Al-Amin Terpuji Nah Kalau Begini Nanti Ini Menjadi Bisa Dipelesaikan Oh Nabi Aja kok Lari-Lari Apa Beda Dengan Kita Tapi Kembali Kepada Sifat Kalimat Tadi Ini Gambaran Ini Gambaran Ini Belum Masuk Kepada Puisi Yang Sebenarnya Enggak Ini Karena Nampak Baginda Pernah Lari-Lari Tapi Kalau Mengatakan Mereka Bermesraan Persi Islam Nah Barangkali Begitu Pak Jadi Kita Kembalikan Kepada Orang Yang Mendengar Lagu Ini Ya Seserah Nanti Mungkin Dia Menyampaikan Ini Dengan Persidang Dud Silahkan Kembali Akidah 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 Baik Yang Kedua Tadi Kan Saya Singgung Ini Kembali Kota Hari Sejak Saya Pakai Cincin Ini Rezeki Saya Memuai Macam Akidah Macam Meningkat 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 Secara Signifikan Itu Adalah Salah Satu Kemusyrikan Karena Apa Dia Sudah Bisa Menghilangkan Asma'ul Husna Yang Namanya Ar-Razak Allah Yang Maha Pemberi Rezeki Wallahu Khairul Razikin Dan Allah Itu Sebaik Baik Pemberi Rezeki Artinya Rezeki Yang Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Tidak Ada Hubungannya Dengan Cincin Yang Kita Pakai Baju Yang Kita Pakai Itu Kan Jadi Rezeki Yang Allah Berikan Itu Itu Memang Sudah Takdirnya Rezeki Itu Kita Lari Dari Rezeki Pun Dikejar Dia Ada Sebuah Filosofi Kecil Dan Itu Nyata Dalam Kehidupan Sehari Hari Ada Anak-anak Yang Kurus Badannya Yang Kurus Badannya Akibat Dia Tidak Selera Makan Pokoknya Kalau disuruh Makan Itu Susah Sekali Tidak Mau Makan Mau 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 Dikasih Apapun Mau Lau Ayam Lau Ikan Lau Sayur Gitu 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 Pokoknya Dia Termasuk Dari Orang Tua Orang Tua Yang Berduit Orang Kaya Jadi Tidak Sulit Bagi Orang Tuanya Kalau Anaknya Mau Makan Saja Mau Apa Dibilikan Dibuatkan Dimasakkan Tapi Karena Dia Tidak Mau Anak Ini Makan Sehingga Badannya Kurus Suatu Hari Mamanya Jengkel Macam Mana Saya Bisa Memasukkan Nasi Kedalam Perut Anak Saya Artinya Walaupun Satu Suat Harus Masuk Akhirnya Anak Ini Dikejar Dengan Ibunya Dengan Membawa Nasi Itu Satu Sendok Dikejar Lalu Dipencet Mulutnya Lalu Dimasukkan Sampai Anak Itu Masuk Mulut Artinya Apa Itulah Rezeki Dia Rezekinya Itu Artinya Karena Allah Anak Itu Menolak Makan Nasi Tapi Kalau Awad Takdir Itu Rezeki Kamu Itu Sudah Saya Takdirkan Untuk Kamu Rezeki Tidak Lari Daripadanya Dia Bahkan Mengejar Ada Satu Lagi Filosofi Kecil Ibrahim Bin Adam Adalah Seorang Sufi Dia Tinggal Di Kufa Dia Teman Teman Tanpa Bekal Sekaligus Dia Cuma Hanya Membawa Pakaian Yang Ada Di Badan Lari Masuk Hutan Dan Di Dalam Hutan Itu Rupanya Dia Bertemu Dengan Sebuah Goa Dan Dia Masuk Kepaling Ujung Daripada Goa Itu Sampai Dia Mentok Di Goa Itu Dia Berpikir Tidak Ada Lagi Yang Bisa Bertemu Dengan Dia Tidak Ada Yang Bisa Memberikan Apapun Rezeki Kecuali Allah Subhanahu Wata'ala Dia Pengen Menguji Allah Dia Pengen Membuktikan Sejauh Mana Kebesaran Allah Subhanahu Wata'ala Dan Memang Betul Satu hari Dia bertahan Dia tidak Makanan Tidak Minum Dia Menunggu Mana Allah Yang Maha Kuasa Itu Dua Hari Juga Tidak Ada Ketiga Hari Juga Tidak Ada Dia Sudah Mulai Lemas Mulai Lemas Dan Terus Pingsan Di saat Napasnya Sudah Mungkin Sudah Habis Gitu Kan Karena Sudah Terlalu Lemah Tidak Makan Tidak Minum Subhanallah Tiba-tiba Rombongan Raja Dan Pasukannya Yang Awal Rencana Mau Berangkat Mungkin Satu Minggu Sehingga Bekal Menjak Kakinya Akhirnya Ditelusurilah Sampai Mentok Kedam Gue Itu Ternyata Benar Ditemukan Seseorang Yang Sudah Tergeletak Dalam Keadaan Pingsan Mereka Mengira Dia Sudah Tidak Bernyawa Tapi Masih Ada Napas Sedikit Sedikit Apa Kata Raja Suruh Dia Makan Dulu Jangan Jangan Dia Sudah Kelaparan Ternyata Mulutnya Sudah Terkunci Giginya Sudah Sudah Lengket Tidak Bisa Lagi Dibuka Bagaimana Supaya Dia Bisa Makan Diambilkan Pipet Dikasihkan Dimasukkan Di Dipompahkan Susu Sedikit Sampai Dia Ada Tenaga Lalu Dia Menggigil Dikasih Selimut Supaya Dihangat Kembali Dan Pada Akhirnya Sampai Bisa Makan Nasi Makan Buah Makan Luar Biasa Subhanallah Artinya Apa Disitu Dia Bersudud Dan Menangis Memang Betul Allah Itu Jadi Itu Intinya Jangan Sampai Ada Masyarakat Kita Yang Muslim Khusususnya Ber Keyakinan Yang Salah Keyakinan Yang Salah Sehingga Menimbulkan Kezoliman Terhadap Diri Sendiri Bahwa Sesuatu Yang Bisa Mendatangkan Rezeki Itu Dari Jimat Dari Cincin Dari Minyak Minyak Dari Tongkat Dari Keris Itu Sebuah Kemusyirkan Kita Harus Ingat Tidak Ada Dosa Yang Tidak Diampuni Allah Subhanallah Wata'ala Illa Syir Kecuali Syir Menyekutukan Allah Subhanallah Wata'ala Kita Sudah Melewati Batas Bincang Bertiga Baik Baik Silahkan Kita sudah Ngambil Hak Orang Baik 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 Langsung Baik Kita Mbak Rika Kita buka Untuk pendengar kita Silahkan Di 0771 27100 Silahkan Bapak dan Ibu Pendengar Dimanapun Berada Kita Bicara Tentang Akidah Yang berhubungan Dengan Akidah Bahkan Dalam Sholat Pun Juga Ada Kadang-kadang Kita Dirusak Akidah Kita Karena Itulah Allah Di Quran Surah Al-Ma'um Menyinggung Fawailul Lil Musallim Kecelakaan Bagi Orang Yang Sholat Ya Silahkan Di 0771 27100 Sudah Ya Siapa Al-lazina Hum'an Sholat Himsahun Orang Yang Lalai Karena Itulah Dalam Hadis Kudusi Allah Mengatakan Ini Menarik Ini Pak Satrio Kata Allah Aku Cemburu Dengan Ambaku Allah Itu Pencemburu Juga Dia Sebut-sebut Namaku Tapi Yang Dibayangkannya Orang Lain Iya Kan Sembayangkan Kita Begitu Dulu Ya Sekarang Mudah-mudahan Kalaupun Ada Sedikit Sampai Efeknya Korbannya Sembayang Yang Dua Rakaat Cuman Bisa Nembus Tiga Rakaat Karena Lain Diucap Lain Yang Dibayangkan Rupanya Daya Tarik Bayangan Luar Biasa Daripada Ingatan Bisa Menghilangkan Ingatan Nah Kira-kira Ini sambil Menunggu Ini ke Pak Satrio Kira-kira Yang Seperti Ini Sampai Allah Menyindir Begitu Aku Cemburu Dengan Ambaku Dia Sebut-sebut Tapi Yang Dibayangkan Bukan Aku Bagaimana Kategori Apa Seperti Apa Tentang Bahwa Allah Itu Cemburu Tadik Ambaku Begitulah Allah Memberitahukan Menyampai Kepada Umatnya Bahwa Allah Itu Memang Dekat Sampai Allah Mengatakan Allah Itu Cemburu Kepada Hambanya Kepada Hambanya Berarti Apa Itu Hambanya Yang Mau Mendekatkan Diri Kepada Allah Bahwa Kita Sebagai Manusia Tentu Bahwa Kita Dicitakan Sebagai Mengabdi Sebagai Menyembah Tidak Lain Hanya Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Untuk Itu Kita Selalu Melakukan Perintah Menjalankan Kewajiban Menjauhi Larangan Tentu Orang-orang Yang Dekat Orang Yang Rindu Asyak Orang-orang Yang Khauf Takut Hanya Kepada Allah Tentu Allah Cemburu Orang-orang Yang Dekat Kepada Allah Karena Cemburu Ini Ini Penting Kenapa Penting Karena Menandakan Sayang Tapi Jangan Cemburu Gitu Apa Apapun Cemburu Tapi Jangan Terlalu Cemburu 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 Yang Tak Terkontrol Yang Emosional Kucing Pun Dihlus Bisa Bubar Jadi Sebenarnya Rewan Kali ini Mas Allah Tiba Gini Supaya Kita Khusuk Kali Karena Kata Allah Jadi Yang Celaka Itu Orang Yang Lalai Dalam Salah Silakan Sambil Menunggu Ini Ternyata Pencemburu Cemburu Dimana Engkau Sebut Sebut Namaku Tapi Ingatan Kemana Mana Ya Jadi Sebenarnya Kalau Saya Bukan Dikatakan Allah Itu Pencemburu Sudah Sudah Silakan Halo Putus Putus Lanjut Jadi Allah Itu Tidak Bisa Disamakan Dengan Sifat Manusia Lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Serta Dari Ibu Tia Terimor Apa Ustaz Ibu 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 Ria Di Terikora Terikora Sedap Mancing Di Ibu Ria Ada Ada kawan Sebelah Saya Hobi Dia Terikora Lagi Mancing Mancing Tidak 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 Kita Tangkap Itu Yang Kedua Silakan 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 Satria Silakan Halo Assalamualaikum Assalamualaikum Ini 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 Saya Saya Macam Kenal Ini Pacar Suara Ini Saya Makin Jemaat Semakin Jemaat Marjul Asing lagi Dari Suara Bapak Bapak Kanak Muda Menurut Menurut Silakan Pak Roli Tidak Selamat Lepangkat Tadi Ustaz Biasa Sekarang Jadi Panggil Pak Kiai Amin Amin Gini Pak Ustaz Tari Dari Awal Tadi Kita Kajian Benar Benar Mati Kita Apa Ini Dua Apa Nih Katakan Alah Kita Semacam Apa Ya Terlalu Memikirkan Seolah Ada Kekuatan Gaib Dari Benda Mati Tadi Seperti Burung Cincin Sekarang Pak Ustaz Ini Benda Itu Dari Benda Medis Memang Katakan Seperti Alah Paco Jantung Alah Berkan Jantung Tanpa Ada Alah Itu Kita Tidak Ramuh Tau Sama Sekali Apakah Kita Sendiri Mengalami Seseorang Lain Berkebantuan Alah Itulah Kita Mengetahui Dokter Mengetahui Dimana Penyakit Yang kita Adapi Yang kita Alami Yang sakit Jadi Kita Ketika Kita Dipasang Ring Memang Benar Tanpa Bantuan Alah Itu Kita Alam Ilalillah Alhamdulillah Tuhan Membanyakan Umur Kita Ada Alah Alah Yang Lain Seperti Itu Tapi Kita Tergantung Kegakinan Kita Walaupun Alat Itu Tanpa Alat Itu Kita Mungkin Sudah Meninggal Jadi Keyakinan Kita Sendiri Jangan Sampai Kita Menganggap Alat Itu Membantu Kidupan Kita Bukan Allah Jadi Tadi Mungkin Ada Agak Beda Sedikit Tergantung Tergantung Ati Kita Sendiri Karena Juga Orang Membun Alam Ilmunya Juga Datang Di Allah Tanpa Allah Memberikan Kepindahan Kepindahan Kepada Orang Katakan Dokter Tadi Mungkin Tidak Tidak Juga Ada Ilmunya Terus Itu Itu Salaam Wa 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 Ada Lagi Salam Ada siapa Dengan Ibu Sinta Pak Di Jalan Jawa Silahkan Ibu Sinta Yang saya ingin Tanyakan Pak Sampai Sekarang Itu Masih Dibuat Orang Pak Kalau Misalnya Dia Sangkit Atau Bikin Rumah Itu Pak Bikin Bubur Mer Bagaimana Itu Pak Sampai Sekarang Saya Melihat Orang Itu Masih Membuatnya Itu Solusinya Bagaimana Pak Itu Terima Kasih Atas Jawabannya Assalamualaikum Yang tahu Kita Bendera Merah Putih Yang tahu Kita Jangan Melamun Yang tahu Kita Kata Bu Sintani Sampai Sekarang Apabila Ada Orang Bikin Rumah Selalu Bikin Bubur Merah Putih Yang Kita Tahu Selama Ini Bendera Kita Merah Putih Yang Ketiga Ini Bubur Merah Putih Ada Yang Keempat Kalau Tahu Kita Jawab Silahkan Kita Tunggu Silahkan Pak Satrio Yang Mana Satu Yang Wajar Kita Kaitan Saja Pernanya Pertama Dari Ibu Trikora Bintan 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 Ingat Ingat Nama Itu Coba Nanti Ketiri Korang Kita Tanya Yang Yang Kedua Dengan Penanya Dari Bapak Tadi Pak Ruli Terima Kasih Pak Atas Kebersamaan Kita Namanya Katakan Untuk Kesehatan Banyak Memang Ada Untuk Kesehatan Ada Kalung Dia Mengandung Energi Ada Disana Sudah Canggih Dan Ada Benda Yang Mengandung Energi Untuk Menguatkan Untuk Mempelancar Darah Katakan Seperti Itu Namanya Alat Kedokteran Itu Betul Bisa Menyembuhkan Bisa Menjihatkan Kita Tetapi Kalau Kita Sehat Itu Menyembuhkan Bukan Itu Itu Ada Wasilah Perantara Tetapnya Menyembuhkan Allah Disitu Sedikit Titik Terang Keyakinan Terhadap Benda Dan Kesembuhan Kita Allah Atau Benda Itu Sendiri Jadi Sedikit Saja Dia Menyembuhkan Allah Melalui Apa Melalui Ini Benda Benda Gelang Kemudian Kandung Selama Cepat As-Suara 72 Apabila Aku Sakit Allah Yang Semoga Kemudian Ini Termasuk Kategori Mana Tauhid Tauhid Tiga Tadi Tauhid Rububia Yang Kedua Tauhid Uluhia Yang Ketiga Tauhid Asma Wal Sifat Bahwa Tauhid Rububia Bahwa Segala Sesuatu Kita Hambakan Diri Kita Isakan Kepada Allah Bahwa Allah Yang Maha Menciptakan Allah Yang Maha Menyembuhkan Allah Yang Maha Pemberi Rizki Disitu Jadi Kalau Ada Barang Barang Benda Salaam Macam Kadang Kita Bilang Berkat Makai Cincin Ini Berkat Makai Kalung Ini Ini Yang Menyehatkan Itu Letak Tauhid Disitu Tapi Allah Yang Menyembuhkan Melalui Cincin Gelang Kalung Salaam Macam Tauhid Disitu Tapi Kalau Dibilang Gelang Cincin Yang Menyembuhkan Karena Ini Yang Rezeki Kita Lancar Itu Tauhid Rububia Cedikit Saja Apakah Itu Sat Yang Melatar Belakangi Kadang Kadang Kenapa Orang Sekolah Orang Misalnya Makin Kagum Dia Lalu Makin Disembah Dia Apa Itu Latar Belakang Saking Kagum Dengan Benda Itu Disembah Dia Itu Kan Ya Mungkin Perasaan Aja Menyampaikan Perasaan Tapi Pada Hakik Dia Kan Ada Sebenarnya Ada Ilmu Yakin Ada Ainul Yakin Dan Hakul Yakin Yang Terakhir Tak Yakin Yakin Kalau Dia Ilmu Yakin Ya Seperti Inilah Ada Informasi Berita Bahwa Madu Lebah Obat Itu Ilmu Yakin Sekedar Informasi Kita Yakin Madu Untuk Obat Kalau Sudah Nampak Benda Masuk Pada Ainul Yakin Ain Sudah Dipandang Bahwa Madu Lebah Ini Adalah Untuk Obat Kalau Hakul Yakin Ada Madu Lebah Kita Minum Terasakan Baru Hakul Yakin Jadi Masuknya Pada Il Mul Yakin Baik Kita Minta Yang Nomor Tiga Dosat Karena Tadi Baru Itu Hanya Menanggapan Tentang Bubur Merah Putih Kalau Saya Melihat Pertanyaan Dari Ibu Sinta Sinta Yang Di Kampung Jawa Tadi Adalah Setiap Pengen Membangun Rumah Harus Pakai Bubur Merah Putih Ya Hal Ini Ini Bukan Daripada Konsep Islam Tapi Dia Adalah Adat Istiadat Daripada Masyarakat Kita Gitu Kan Justru Kalau di Kampung Kami Bukan Bubur Merah Putih Tapi Ada Pisang Satu Tandan Ada Juga Kelapa Yang Baru Tumbuh Itu Yang Masih Seperti Pukulnya Kayak Pramuka Gitu Kelapa Tunas Kelapa Kemudian Ada Air Satu Botol Gitu Kan Ada Juga Benderah Gitu Kan Dan Disini Saya Tidak Temukan Saya Berapa Kali Membangun Perumahan Gitu Kan Melihat Bukan Membangun Saya Pernah Kita Membangun Pondok Juga Membangun Rumah Juga Dan Beberapa Kawan Kawan Kita Yang Saya Tidak Bikin Saya Tidak Bikin Itu Walaupun Itu Ada Di kampung Kami Banyak Juga Masyarakat Yang menerapkan Itu Coba Kalau Kita Bayangkan Kalau Bikin Masak Bubur Undang Kami Iya Betul Juga Nah Sekarang Begini Tengoklah Di perumahan Hari Ini Perumahan Yang Subsidi Itu Sekali Bangun 500 Unit Berapa Banyak Bubur Merah Putih Yang Akan Dibuat Oleh Developer Karena Itu Memang Bukan Konsep Islam Makin Mereka Tidak Peduli Pokoknya Mau Bahagia Mau Banyak Rezeki Mau Banyak Balak Yang Penting Kita Laku Rumah Ini Tapi Kita Sebagai Orang Islam Maka Saya Biar Mata Hati Kita Jernih Memang Kita Banyak Membaca Al-Quran Hasbun Allah Wa Ni'mal Wakil Ni'mal Maul Wa Ni'mal Nasir Layad Durrum Asmi Say Un Untuk Mengingatkan Kita Tidak Ada Yang Bisa Menolong Kita Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Ada Yang Bisa Mencelakakan Kita Memberikan Memudaratkan Kita Tidak Ada Yang Bisa Memberikan Mampaan Kepada Kita Ilah Bismillah Kecuali Dengan Izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Artinya Apa Keyakinan Itu Harus Betul Betul Kita Bangun Toh Kalau Kita Pengen Rumah Kita Damai Tenteram Aman Kita Lindungi Minimal Kita Bacakan Pagi Sore Dengan Ayat Al-Quran Di Akhir Surah Al-Baqarah Gitu Kan Lillahi Maffis Samawati Wama Fil'ar Gitu Kan Jadi Sebenarnya Islam Itu Sudah Menuntun Kita Siapapun Bisa Mengamalkan Tergantung Namun Hari Ini Memang Karena Indonesia Ini Berjuta-juta Apa Berjuta-juta Suku Silahkan Assalamualaikum Assalamualaikum Salam Ibu Ria Khusus tadi Pak Silahkan Ya Saya tadi Pernah Dengar juga Jawabannya Tapi Saya itu Ditawarkan Gini Pak Ustaz Katanya Saya itu Bagus Pake Cincinnya Untuk Usaha Bu Katanya Gitu Tapi Saya merasa Ragu Kan Karena Kita Gak Pernah Kayak Gitu Tapi Cincin Itu Saya Pak Karena Saya Memakainya Tapi Saya Memakainya Dengan Harapan Bukan Cincin Itu Yang Memberi Saya Ruki Saya Tetap Mengharap Benat Sama Allah Tidak Pak Ustaz Pendapat Yang Melihat Tadi Yang Menyuruh Itu Perasaan Mereka Lain Gitu Saya Punggung Tidak Apa-apalah Yang penting Saya Percayanya Sama Allah Gitu Pak Ustaz Siapa Lagi Boleh Pak Ustaz Silahkan Dua Lagi Juga Boleh Boleh Silahkan Saya Ini Tapi Beda Dari Tema Pak Ustaz Kita Kan Kam Hawa Waktunya Kita Tidak Solat Boleh Kita Isi Waktu Itu Dengan Kita Hancur Jikir Disibar Atau Selawat Sebagainya Pak Ustaz Boleh Kambing Kam Hawa Ini Memakai Tasbih Pak Ustaz Atau Boleh Kek Waktusat Seperti Tidak Kami Memang Tasbih Gitu Boleh Tidak Ini Pak Ustaz Itu Pertanyaan Saya Pak Ustaz Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Silahkan Yang Terlanjikan Masih Ingat Yang Yang Kelima Halo Assalamualaikum Pak Ustaz Assalamualaikum Tidak Dari Siapa Sony Oh Pak Sony Adekatkan Sikai Pak Sony Assalamualaikum Pak Ustaz Ada Pak Ustaz Satrio Dati MA Putera Padang Ada Pak Ustaz Hariun Sagita MPDI Putera Pelebang Ada Halius Ren Ini Putera Medan Silahkan Pak Sony Silahkan Pak Ustaz Pak Ari Pak Ari Pak Ari Pak Ari Ya Saya Tadi Sudah dengar Suaranya Merdu Pak Ya Bagus Orangnya Ganteng Pak Buluh Perindu Ini Bagaimana Ada Buluh Perindu Nampak Nampak Ya Pak Sony Orangnya Orangnya Bisa Tua Muda Ya Itulah Ada Pakai-pakai Sekarang Bukan juga Silahkan Pak Sony Jadi gini Kita ada Rukun Islam Rukun Iman Rukun Iman Percaya kepada Yang gaib Ya Nah ini Gaib itu kan Luas Pengertian Maknanya Ada orang bilang Kalau kita Nggak obat Pakai air putih Medianya Air putih Baca Bismillah Jadi Kita Setiap doa Berkat doa La ilaha Muhammad Rasulullah Berarti kan Menyebut Allah Ya Apa yang ada Di diri yang di Semuanya Tentang Tidak 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 Selang Mau Mengkirimkan doa Kepada Allah Itu Pakai Allah Masjid Alas Sayyidina Muhammad Artinya Air itu Bisa sampai Dari titik A Jadi Selang Itulah Sebagai Penyampaiannya Kira-kira Pengertiannya Macam Gitu Pak Jadi Berbicara Masalah Gaib Jadi Teman-teman Ada Bu Cinta Bilang Bubur Merah Putih Ada Air putih Segala macam Saya kira Itu Semuanya Tidak Allah Akal Kita Bermain Kalau kita Ingin Tidak Kena Littrik Kita Pakai Kandal Karet Jadi Tidak Yang namanya Gaib Itu Sekarang Dimana Kalau kita Memakai Cincin Cincin Itu Kita Yakin Bahwa Ini Kalau kita Kajian Salusul Ini Semua Tidak Allah Obat Pun Daun-daunan Betul Betul Bagaimana Menggunakan Media Itu Kalau Allah Mengizinkan Saya kira Jadi Kita Jangan Lupa Kepada Allah Jadi Mohon Penjelasannya Yang dikatakan Gaib Seperti Apa Dan Siri Apakah Jadi Bu Sinta Bilang Itu Siri Panjang Dia Kepada Allah Dia Memakai Gini Tapi Akhirnya Dia Ke Allah Jadi Mohon Penjelasannya Pak Kami Ini Orang Awam Bapak Mungkin Sudah Sudah Tia Bagaimana Teseh Jadi Mohon Penjelasan Pencerahannya Pak Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Begini Pak Soni Saya Lihat Langsung Pak Soni Kita Ambil Dalilnya Nanti Pak Soni Kembangkan Surah Al-Jin Ayat 6 Wa Anahu Kana Rijalim Rijalum Minal Ins Ya Uzuna Rijalim Minal Jin Bajaduhum Rahaka In Allah Bongkar Rahsia Ada Sekelompok Laki-laki Dari Golongan Manusia Meminta Pertolongan Kepada Laki-laki Golongan Jin Bajaduhum Rohaka Mereka Semakin Dibawa Sesatnya Jauh Sekali Ini Sebenarnya Tidak Susah Kita Mengambangkan Ini Pak Soni Inilah Contoh-contoh Kegaiban Yang Tadi Yang Kita Tinggalkan Mana Yang Kita Ikuti Nah Itu Pak Soni Selanjutnya Ini sama teman saya Tadi Ibu Sinta Tadi Ibu Buru Merah Putih Ustaz belum selesaikan Tuh Selesaikan Jadi Jangan lama-lama Kita sedikit lagi Intinya ketika kita Membuat rumah Harapan kita Membuat rumah Itu kan Kita akan Ingin merasakan Sebuah keamanan Keamanan Kenyamanan Ketentraman Tetapi Jangan Sampai Dengan kita Membuat rumah itu Menimbulkan Sesuatu yang Membuat Mudarat Bagi kita sendiri Terutama dalam Akidah kita Contohnya Saya bilang tadi Rasanya Kalau Enggak ada Bubur Merah Putih Enggak ada Benderang Enggak ada Kelapa Enggak ada Pisang Seakan-akan Rumah ini Akan menjadi Panas Gitu kan Akan menjadi Gersang Akan menjadi Sumber balak Malah petaka Itu sebuah Kekeliruan Yang harus kita Luruskan Di dalam Lingkungan Masyarakat Mobil khusus Kaum Muslimin Artinya Keyakinan Yang harus kita Bangun adalah Ketika kita Menempati rumah Baru Rumah baru itu Kita Bacakanlah Ayat-ayat Yang memang Ada unsur Sari'ah Daripada Menempati Sebuah yang Baru Rasa syukur Kita Makanya Kadang-kadang Kita Kenduri Orang Datang Memanggil Orang Ngajak Makan Rumahnya Bersyukur Kepada Allah Dengan Menyedekahkan Sebagian Rizki Dengan Mengajak Makan Berbagi Rizki Kepada Tetangga Tetangga Sebelah Lalu Dibacakanlah Ayat-ayat Al-Quran Sebagai Pelindung Diri Pelindung Rumah Namanya Rukiah Rukiah Untuk Tempat Yang akan Kita Tempati Lalu Kita Berdoa Kepada Allah Dengan Ditempatkan Rumah Kita Dapatkan Keturunan Yang Soleh Dan Solehah Rizki Yang Halalan Berkah Mubarak Mubarak Fih Kemudian Kita Mendapatkan Ketenangan Kenyamanan Dari Gangguan Apapun Terhindar Dari Pitna Dengki Iri Dan Sebagainya Mungkin Itu Yang Harus Sedikit Baik Kalaupun Memang Ada Yang Seperti Itu Mungkin Tradisi Atau Budaya Tapi Yang Jelas Dengan Hal Seperti Itu Membuatkan Kita Menjadi Sirik Jangan Tapi Itu Budaya Tradisi Boleh Boleh Saja Tetapi Yang Lebih Syari Seperti Hari Yang Bilang Tadi Lebih Bagus Kita Undang Orang Banyak Untuk Baca Quran Apa Yang Bagus Ya Akhir Surah Bagus Lir Sampai Sampai Sersai Surat Al-Wu'zatah Ini Apa Dia Surat 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 Ini Sekaligus Turunnya Kenapa Karena Nabi Muhammad Waktu itu Beliau Kena sihir Oleh Orang Yahudi Bernama Labi Bin Aksom Dimana Ada Sebelas Ikatan Waktu itu Diambilnya Rambut Nabi Kemudian Ditiup Ke Buhul Buhul Kemudian Nabi Sakit Demam Waktu itu Sampai Malaikat Turun Dua orang Menurut Riwayat Jibril Turun Ketika itu Bermusyarah Dengan Malaikat Yang Satu Bawa Nabi Waktu itu Disantai Ada Bendanya Di Bawah Sumur Bahkan Sumur Hitam Dia Maka Diambillah Oleh Sahabat Kemudian Dibakar Turun Surat Al-Ikhlas Dan Surat An-Nas Bernama Surat Amu Zatai Apa Maknanya Dua Surat Pelindung Jadi Ini Bagus Kita Baca Kita Undang Masyarakat Anak Yatim Kita Baca Surat Ini Bucah Yasin Ini Akan Menjadi Pelindung Di rumah Kita Akan Dijauhi Para Bahaya Baik Jadi Terakhir Ini Bu Ria Jadi Begini Kalau Hanya Sebatas Pegang Tasbih Silahkan Saja Bu Ria Tapi Kalau Pegang Tasbih Sambil Berjikir Laya Mas Sahu Illal Mutoh Harun Kata Allah Jadi Quran Itu Tak Disentuh Kecuali Orang Yang Bersih Menyentuh Saja Apalagi Membaca Jadi Itu Ya Bu Ria Jadi Makanya Di Al Baqa Al Maida Ayat 5 Juga Dijelaskan Itu Kalau Nanti Kita Boleh Juga Membaca Membaca Begitu Berarti Apa Guna Kita Sama Ya Begitulah Itu Dalilnya Betapa Al-Quran Tinggi Nilainya Apabila Hadis Jantum Wadi Anun Gata Allah Apakah Kamu Anggap Para Mesajat Quran Ini Begitulah Ya Para Pendengar Lebih Dan Kurang Mungkin Kurang Mungkin Mohon Maaf Lebih Bapak Dan Ibu Boleh Simpan Ya Seolah Oleh Oleh Mohon Maaf Ustaz Makasih Ya Siap Ya Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Radio Republik Of Indonesia Pro 1 RRI Tanjung Pina Radio Tanggap Bencana COVID-19 Indonesia Tatanan Kehidupan Baru